Kalau bisa dua, kenapa harus satu, men? Itadori gak harem. Halo, guys. Kembali bersama gue di channel Will Nime-kun. Hari ini gue bakal mereaksen PV trailer lagi. Yang kali ini adalah anime yang bakal gue reaksen di musim summer 2021. Yang ini adalah Kanojomo. Jadi sebenarnya ini menjadi sesuatu yang spesial. Karena apa? Karena di collab gue bersama dengan reaktor Indo yang ada di sini. Itu sebenarnya gue udah spoilering bahwa Kanojomo Kanojomo ada termasuk anime yang bakal gue reaksen. Nah, alasannya apa, men? Karena di channel gue itu sudah banyak romkum-romkum setiap musimnya gue reaksen. Dari pertama kali gue bikin channel ini di musim summer 2020 ada Kanoakari. Di musim fall ada Tony Kakukawai. Di winter ada Horimia. Dan di spring kemarin ada Osamake yang masih ongoing dan Koikimo. Dan next kali ini yang pasti gue bakal reaksen Kanojomo Kanojo. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tau sinosisnya gitu. Dan gue bakal ceritain gitu. Jadi Kanojomo Kanojo yang pasti menceritakan empat cewek yang mungkin bakal suka gitu dengan si MC bernama Naoya ini. Tapi di awal-awal yang gue liat di sinosisnya, maksud dari sinosisnya sendiri tuh kayak si Naoya ini sebelumnya sudah punya pacar yang bernama Saki Saki. Yang ini, nah Saki Saki si rambut merah ini akan tetapi gitu. Ada satu cewek misterius, gue gak tau apakah temannya Saki Saki juga atau memang beda kelas gitu. Si Nagisa bernama Nagisa yang gini, nah si Nagisa ini suka juga gitu dengan Naoya. Tapi Naoya ini orangnya gimana ya, bisa dibilang gak mau ambil pusing men. Karena dia menganggap bahwa ya dirinya ini kayak seperti, kalau gue bilang ampah sih enggak sih. Tapi ya over pede gitu, ya terlalu pede lah ibaratnya orang ini orangnya. Kalau gue liat dari sinosisnya gitu. Dan akhirnya dia menerima cintanya si Nagisa juga gitu. Yaudah, kalau bisa dua kenapa harus satu men. Jadi akhirnya dua-duanya sah gitu jadi pacarnya si Naoya gitu. Tapi ya memang sih, ini kan harem men. Gue harus memaklum ini harem men. Dan baru kali ini gue melihat ada cerita, eh ada sebuah anime yang langsung jadikan dua pacar gitu. Atau dua pacar gitu lah. Ini pacar dua lah ibaratnya gitu. Oke, tidak perlu menunggu beramal lagi. Kita langsung ke PV trailer Kanojo no Kanojo. Let's go. Oke, tidak perlu menunggu beramal lagi. Kita langsung ke atau melihat PV trailer Kanojo no Kanojo. Let's go. Ya, ini adalah satu romkom yang paling gue tunggu gitu loh. Di musim summer ini. Oh, ini si abu-abu sama si merah. Gue lupa nameng merah tuh. Eh, abu-abu ini. Ini yang saki-saki kan. Tahu gue. Ini Nagisa nih. Nagisa nih. Tuh kan. Ini pasti nembak gue yakin. Walaupun gak ada subtitlenya gitu. Nembak pasti. Eh, iya deh. MC-nya. MC-nya. MC-nya si Nasa. Atau Itadori nih. Wih, Itadori ngeharem. Oh, gue ngerti. Dia pengen milikin dua-duanya gitu. Ah, kan bener kan? Iya, 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 iya. Kocak, kanjur. Jangan-jarangan akur ya. Tapi kalau gak tau sih kalau di awal ya. Mungkin belum akur. Tapi ntar lama-lama kayaknya akur sih keliatannya sih. Oh, kan tidur bareng lagi. Oh, ini si kuning nih. Nih, si abu-abu nih. Ah, gila. Gue juga suka sih nih sama si abu-abu ini. Gak, kalau kuning gue. Kuning terlalu ini, men. Gak, gak. Kurang, kurang kuning gue. Oke. Oke. Gak panjang. Mungkin gue bakal jelasin gitu. Jadi. Sesuai dengan dugaan gue gitu. Bahwa. Atau sesuai dengan syfnosisnya gitu. Bahwa. Ternyata memang Naoya ini. Finally gitu. Punya dua pacar langsung gitu. Gue gak tau apakah nanti. Ada di episode satu. Di episode dua. Episode tiga gue gak tau. Tapi yang jelas. Naoya officially punya dua-duanya gitu. Nagisa dengan Saki-Saki gitu. Nah, tapi. Disini juga ada karakter lain. Si rambut kuning. Sama si rambut. Abu-Abu gitu. Nah. Ini yang gue liat di mall. Yang gue liat di mall nih. Ternyata memang. Si Saki-Saki ini. Yang ngisi suara. Yang ngisi suara tuh. Ayane Sakura gitu. Yang memang. Di musim ini mengisi. Siro. Osamake gitu. Dan. Ya. Yosuba juga kan. Jadi gak asing sih. Dengan suaranya gitu. Dan. Kalau si Nagisa. Baru sih. Gue gak tau sih. Itu seyunya siapa gitu. Nah. Tapi yang spesial. Gue lupa namanya sih. Ah. Ntar gue taro deh disini nih. Gue lupa namanya gitu. Tapi. Yang isi suaranya tuh si Mbak Ri. Mbak Ri tuh udah lama men. Gue gak denger. Atau di seyuin Mbak Ri gitu. Mbak Ri tak nasih legend banget. Megumin. Emilia. Dan yang paling terakhir gitu. Ketika gue melihat di rongkom. Eh di anime rongkom. Itu ada si Sumi gitu. Di anime. Kanokari gitu. Ya. Finally gitu. Akhirnya gue mendengar. Atau. Mendengar suara. Suara indahnya Mbak Ri lagi. Dan. Kalau si Rambut Kuning. Aduh. Gue lupa namanya si Rambut Kuning tuh. Ya pokoknya. Gue gak tau nanti. Bakal bagaimana gitu. Di antara. Dua karakter pendukung ini. Apakah nanti bakal. Suka juga sama si Naoya. Atau. Marah. Kalau misalnya. Empat tempatnya dimilikin. Ih keren banget sih. Bayangin men. Kazuya kalah sama Naoya. Maru juga kalah sama Naoya. Terus apalagi tuh. Futaro juga kalah sama Naoya. Gila Naoya itu. King Haram Naoya tuh. Gila sih. Kalau emang bener-bener. Endingnya itu. Empat partnya didapetin. Sama si Naoya gitu. Tapi yang pasti. Ya itu sih. Di awal-awal pasti bakal. Cekcok lah. Biasa sih. Cerita-cerita gitu. Pasti ada cekcok gitu. Di antara Sagi Saki. Yang mana Gisa gitu. Kadang kan gak ada ininya kan. Gak ada. Gak ada. Subtitle nya. Jadi gue. Gak bisa ngebaca gitu. Maksud percakapan mereka tuh. Seperti apa gitu. Yaudah. Itu aja. Resen Vivit Trail. Kanujuno Kanujo. Jadi yang pasti. Anime kedua yang bakal gue resen. Di musim summer 2021. Ada Kanujuno Kanujo gitu. Nah. Kira-kira. Anime apalagi. Yang bisa gue bahas. Atau bakal gue resen. Di musim summer. Isi di komentar men. Karena. Beberapa. Akhirnya ini. Gue memang lagi maraton banget. Anime-anime summer gitu. Salah satunya Tensura. Terus salah satunya. Gue mengingat lagi. Atau. Rewards lagi. Otome game gitu. Ya. Kita gak. Gue gak tau. Nanti bakal ngeresen anime apa gitu. Tapi yang jelas. Kalau ada saran. Anime baru khususnya. Isi di komentar. Oke. Biar gue. Punya referensi. Dan punya saran. Dari lu semua. Untuk. Kira-kira yang seru. Dan. Mantap. Untuk gue resen anime apa tuh. Isi di komentar. Oke. Dan. Yang pasti. Jangan lupa like. Kalau lu suka. Kalau lu gak usah. Danya di stay aja. Jangan lupa subscribe. Subscribe yang mestinya. Subscribe itu gratis temen-temen. Biar gue makin semangat. Dalam membuat videonya. Dan. Jangan lupa nyalain. Lonceng notifikasinya. Agar lu tidak ketinggalan video dari gue. Dan sampai bertemu lagi. Di resen anime gue. Selanjutnya. Sub indo by broth3rmax